Pemirsa, setelah tidak beroperasi selama 7 bulan, kolam renang Tirta Kenanga Pelaihari Tanah Laut kembali akan dipungsikan. Namun, Rengkap setempat tidak mengoperasikan kolam tersebut untuk umum seperti sebelumnya, melainkan hanya untuk latihan atlet renang tanah laut dan anggota TNI. Kolam renang Tirta Kenanga Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebelumnya dibuka untuk umum. Namun, karena kondisi air kolam kotor dan diduga jadi penyebab banyak warga yang mandi terserang gatal-gatal, akhirnya kolam tersebut ditutup oleh aparat kepolisian. Namun, setelah 7 bulan kemudian kolam dibuka kembali. Namun, kali ini pengoperasiannya hanya sebagai tempat latihan bagi atlet renang, bumi tuntung pandang, dan anggota TNI serta polisi. Sementara masyarakat umum tidak diperkenankan lagi menikmati sarana olahraga milik pemerintah kabupaten. Menurut Wakil Bupati Tanah Laut, yang juga sebagai Bupati terpilih periode 2018-2023, Sukamta, pelarangan dilakukan untuk menghindari hal negatif terkait kebersihan dan warga bisa berenang di kolam milik swasta yang dijamin sehat dan aman. Sekarang memang kita tidak buka untuk umum, tetapi hanya untuk latihan atlet maupun latihan dari TNI. Yang untuk umum kan sudah ada tempat yang lain, yang untuk anak-anak dan segala macam kan ada bonsawit ya. Kita setelahkan lewat swasta saja. Beberapa warga menyayangkan dibukanya kembali kolam renang tidak untuk umum. Padahal menurut mereka, fasilitas tersebut dibangun oleh pemerintah kabupaten dan menggunakan uang rakyat. Tentunya warga dapat menggunakan kolam tersebut sebagai wahana rekreasi dan edukasi. Dari Banjermasin, Soehardian, AI News melaporkan.